Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Sekarang saya berada di wilayah Sawit, Kabupaten Purwakarta Kecamatannya Darangdan Nah bersama Petani padi Bapak Cici Nah ini Tanaman padi Yang menggunakan Aktifator Biobray Alhamdulillah Hasilnya luar biasa, hijau royo-royo Nah kanya juga banyak Dan ini Studi bandingnya Yang tidak menggunakan Aktifator Biobray Nah daun juga Agak mengkuning ya Beda dengan yang ini Ini juga menggunakan Aktifator Biobray Semuanya, ini pembuktian Tersebarah kali nyemprot Pak Cici Sekali Pertumbuhan tehnya Luar biasa Itu Pak Cici Menggunakan aktifator Biobray Memang ketinggalan Memang seharusnya Dari usia Awalnya Dari pengolahan tanah Nah ini Beliau menggunakannya Di usia 20 ya Pak Lebih Lebih Usia berapa Mulai Usia 30 hari Oh 30 hari Baru disemprot Baru mau besok lagi Nyemprot Hari besok Tuh luar biasa Ini padahal Satu kali penyemprotan Ini udah ada Reaksi Menurut Bapak gimana Pak Hasilnya Hasilnya bagus Alhamdulillah Artinya Dari sebelum-belumnya Gitu Oh dari sebelum-belumnya Memang Jauh beda Jauh berbeda Oke Terima kasih Pak Cici Atas penjelasannya Ini real Hasil Yang menggunakan Aktifator Biobray Dari kita Tanamannya seperti ini ya Luar biasa Sehat Ini usia tanaman Sudah 35 Ada Pak Lebih Usia Usia Dari tandur Lebih Berapa Ya bisa Bisa 50 hari Oh berarti besok Harus yang generatif Ya Ya gitu penjelasannya Sobat Petani semuanya Ini Penjelasan Dari Pak Cici ya Oke Sekian Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Terima kasih